Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh amin berjumpa lagi di channel terkecek terbadai dan terinternasional tetap diparangi dengan saya Asep Semper dan partner saya Dadu Ahmad disini kami akan menceritakan sebuah kisah tapi dia sih yang mau cerita dan angka baiknya Hai kasih sebelum dimulai cerita ini kalian siapkan sekir kopi gorengan Hai handset bah biar lebih kece ke dengannya biarnya subscribe comment like and share Hai 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 adik mainnya Bang ya mulai-mulai Alkisah jadi cerita ini tuh cerita lama sebenarnya Bang tahun berapa Bang bahwa punya masa lalu selalu cuman memang kejadian ini itu dan sekarang juga masih banyak sebenarnya kejadian kayak gini cuman saya mau ceritain kejadiannya kejadian dulu jadi ada suatu daerah itu yang kebiasaan warganya buka usaha itu buka warung makan Bang semacam ya warung-warung portegua kita pilih warung kopi dan ada suatu keluarga yang tadinya itu dia petani peternak yang mencoba peruntungannya buka usaha warung di Jakarta Bang karena dia melihat tetangganya orang-orang di sekitarnya yang rantau buka warung makan sukses Bang ya jadi itu apa terbesitnya termotivasi lepas itu dia jual aset luar sawah jual kerbau buat buka warung makan di Jakarta jadi di Jakarta nya itu dia taruh lah Pak Agus kali ya sebetulah Pak Agus misalkan keluarga Pak Agus ini buka warung makannya itu di sekitar orang-orang pabrik jadi di pabrik itu ada berjajar warung-warung makan warteg-warteg lah gitu ya berjajar ada beberapa warung itu masih satu daerah masih satu kampung kenal satu sama lain lah kenal satu sama lain dia coba disitu jualan satu bulan dua bulan wajar lah ya maksudnya masih sepi udah gitu kan belum punya pelanggan kalau yang lainnya kan udah dari dulu udah duluan lah udah bertahun-tahun udah punya pelanggan tetap dia masih baru jadi masih sepi empat bulan lima bulan sampai satu tahun Bang masih gitu-gitu aja ini ada perkembangan perkembangan ini cerita jadi bagus ini ada yang nyaranin Bang coba dong pakai penglaris kayak gitu pengarisan pesugihan ya asalnya pesugihan kepikiran beli dia kan ya udah dia yang cobain pengaris pakai pengaris lagi jembat pengaris ke dukun dan begitu syarat dari dukunnya itu Bang awalnya dia harus ngorban yang salah satu warnanya kebetulan dia punya anak dua Bang anak dua udah gitu dan dia harus ngambil tanah kuburan anaknya itu pada saat itu anaknya meninggal mendadak langsung ya langsung diambil lah Bang tanah kuburan itu diambil jadi karena disitu udah saling kenal ya Bang ya satu sama lain istilah kasarnya kalau yang satu nasinya abis bisa pinjem luar sebelah biasanya kalau luaran biasanya mengkain diganti lagi nasi ya udah dia kurang-kurang si Tuhan keluarga Pak Agus ini padahal bertujuan buat naburin tanah kuburan itu tabur satu warung kedua warung itu udah dan sebenarnya seketika itu juga Bang warungnya berkembang warungnya berkembang pesat lah gitu bahkan dia sampai buka cabang Bang kontan lah jaraknya setaktanya dekat gitu anak yang meninggal dia usahanya maju begitu besoknya warung yang sebelahnya itu Bang bingung makanannya basi bingung makanannya cepat basi yang biasanya diampai malam kuat makan sampai biasanya lagi itu siang udah basi Bang jadi yang makan di situ ada komplain kok makannya nggak enak basi bu busuk bu Amis gitu ya satu hari udah dua hari gitu juga basi yang belum Johor itu sudah basi tiga hari gitu juga basi cuma warung ini doang warung 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 dia doang iya kan sempet aneh gitu kalau misalkan kata dia ada yang beranggapan mungkin dari air atau gimana gitu kan tapi warung bagus enggak kok orang bagus tetap rame cuma orang-orang kita aja nih yang basi ya ya udah ya udah lah sudah kesempatan Pak Harus ngotong kambing Bang malam-malam di belakang warungnya ada yang ngelihat cuma dari kejauhan ngapain Pak Harus potong kambing kepala kambingnya ditanam Bang ditanam di pintu dapur belakang ada yang ngelihat ya mulai disitu ya dari sekitar itu warung lah udah mulai curiga kenapa nih ngapain gitu kan mungkin ada yang malam-malam malam-malam potong kambing udah gitu kambingnya di kepalanya ditanam kan kalau misalkan buat misalnya makanan kan apa yang ditanamkan pasti semuanya diambil kepalanya apa yang semuanya juga sehingga ya udah dilihat ini gitu terus sudah dilihat ini Pak Ceringa itu Bang warung-warung sekitar terus salah satu dari warung itu pulang 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 kampung silahnya dia cerita lah ya kalau dagangannya berhari-hari ini kok cik basi gitu Bang dia nanya Bang pintar Bang mau orang mau orang Ustaz lah katakan Ustaz kenapa Ustaz sudah tahu kalau misalkan salah satu dari warung itu pakai gila-gila sugihanan cuman karena mereka saling kenal nggak mungkin Bang nggak mungkin Pak kita baik ke hubungan secara pribadi mungkin baik kata Ustaznya tapi secara bisnis kita kan bersaing ada ada yang nggak kuat mah pakai acara yang nggak bener kami ya udah deh Pak Ustaz tolong bantulah Jakarta suatu ketika Ustaznya ke Jakarta Bang Jakarta coba lah yang lihat itu dari kejauhan juga Ustaz ngeliat warung itu warung Pak Agus tuh itu udah beda Bang udah kayak istana udah bukan kayak warung kalau dibuka 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 mata batin udah kayak istana itu pas dia datang situ itu yang jaga warung aja di pintunya pocong pocong di pintunya kayak genderal gitu orang-orang gede tinggi cuman karena dia nggak takut lah ya ya udah masuk jadi itu biasa yang makanan yang makannya makan-makan makannya karena si Pak Gus juga kenal Ustaz yang bukan satu daerah satu kampung Ustaz main di Jakarta iya Pak Gus lu masuk lu masuk lu masuk semuanya makan apa Ustaz? ya gampang nanti aja ya udah minum ya ya udah minum minum ya udah minum ya udah ya udah minum 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 Hai jangan Hai panggung kini dulu kali ini pecah Hai gemukin dipecah kepanasan kepanasan kali terlalu panas ya udah begitu seketika dong yang makan disitu kok makan aja enggak enak tuh buah misur busuk punya yang itu pada woi ini makanan enak nih basi segala macem kan jadi jadi rame lagi teranggir rame karena si pesannya udah tahu nih ya udah 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 biarin ganti aja ganti siapa bagusnya juga udah mulai panik tuh banget udah begitu Hai jadi berhasil Hai usah dikeluar tanpa tajak lagi tuh siapa bagusnya ini dikasih dikasih tahu lagi nasihatin Hai usulnya Hai jangan pakai gitu-gitulah atau kita cari uang yang bener ya halal dan diruduh ya Allah saya cuman dari siapa dari bagusnya ini udah puster jadi aku campur ini ini usah saya ya udah yang penting saya udah ngasih tahu nih setelah saja kan Hai ya udah tuh udah mulai ini apa udah malam saya pulang Hai jadi ternyata si Hai pagus ini Bang pakai persedihan pocong dong Hai pocong jadi sih pocongnya ini ada ya tugas ngangkangin sayuran ada yang tugasnya ngecilatin piring ada yang jaga di pintu masuk buat narik Hai perhatian itu gimana hai hai oh ya udah Hai karena si ustazah juga udah tahu nih Oh ya benar ini memang memang sugihan nggak bisa juga kan selagi teranggung ya bisa juga akan dibiarkan udah sudah coba Hai beresin langsung ya dari jauh Hai dibacanya dari yang punya warung-warung itu yang sekitar Hai berkumpul Bang disini berdoa lah mau Hai doa cara yasin poin mau malam malam itu juga Hai dibikin kayak pengajian itu pengajian lah gitu di salah satu rumah yang punya warung itu Hai dan sepertiga juga Bang Hai warung-warung bagus ini kebakaran bakaran bakaran Hai bakaran hebat badan yang tersisa Hai begitu udah datang semua diambil segala macemnya Hai dan bagusnya itu gila Bang Hai gila-gila prestasi-prestasi Hai jadi ceritanya segitu aja sih Bang cuman mungkin Hai kita mesti ambil hikmahnya gitu Bang ya walaupun usaha kecil nanti halal ya bener Pak jadi kesimpulannya seperti itu ya pemirsa apapun bentuk usahanya atau berjualannya atau berdagangnya diusahakan dengan cara real aja gitu ya Bang jadi nggak usah pakai segala pesugihan-pesugihan apalah artinya pesugihan Oke kita mintanya minta mujanya mujahat sama Allah aja ya langsung aja minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagian kita kan hidup sementara Bang apalah sih dunia dikejar jangan terlalu dikejarlah dunia kita semua bakal tinggal mati semua tinggal tinggal mati yang punya mobil mewah apalah rumah rumah mewah tetep kita baik lagi ke tanah kuburan ya Bang ini masa mobil mau dibawa kekuburan enggak mungkin enggak jadi gua ada sedikit sedikit kuat Bang kuat-kuat ya Bang apaan tuh kuat-kuat udah kata-kata lah Oh iya ya kalau kita rela melakuin kenapa aja demi mendapatkan apa yang bakal kita tinggalkan uh luar biasa kenapa kita nggak rela kenapa kita nggak mau kenapa kita memperjuangkan demi mendapatkan apa yang bakal menjadi bekal kita kita nanti masyarakat langsung ya kan Hai jadi kita hidup normal aja bang nggak mau setelah baru dengankan Hai penginya pengen itu biasanya kalau orang banyak inginan di Indonesia kecewa bang dia udah banyak dosanya juga temunya yang sesuai kalahkan itu hanya mungkin napsu disini, napsu seseorang itu yang sudah dikendalikan Oke Bang, jadi segitu aja cerita dari kita Oke, yang ini mungkin yang penting hikmahnya aja ya yang bisa kita ambil terlepas dari cerita itu benar atau tidaknya tapi banyak sekali sebenarnya yang terjadi seperti itu jadi intinya cari rezeki yang halal itu aja ya Bang Oke Bang, cukup Oke pemirsa mungkin segitu aja cerita dari kami, dari baraya alam kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata salah ucapan atau sesuatu yang tidak dikendalikan sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati